Halo teman-teman kelas 10, berjumpa lagi dengan Pak Anggi. Kali ini kita masih belajar biologi ya, tetapi kita tidak bisa bertemu secara offline. So, kita bertemu saja dalam video ya teman-teman ya. Dan kali ini, di kesempatan ini, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kenapa ya makhluk hidup harus diklasifikasikan? Hmm, teman-teman, seperti yang kamu tahu, di bumi ini, makhluk hidup itu ada banyak sekali, ada jutaan. Jadi, supaya kita bisa mengenalinya dengan lebih mudah, maka kita perlu mengklasifikasikan atau mengelompokkan-mengelompokkan. Seperti itu ya. Dan bagaimana untuk lebih detailnya? Yuk, kita cari dan kita lihat bareng-bareng. Nah, ini ya teman-teman, contoh dari makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kalau kamu lihat, di sini ada kotak kiri, dan di sini ada kotak yang kanan. Dari sini saja, secara sederhana, teman-teman sudah tahu bahwa ada dasar pengelompokkan dari dua kotak ini. Kira-kira apa ya? Yuk, coba tebak, panggit hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Ya, benar teman-teman. Kalau kita lihat area kotak kiri dan kotak kanan, ini dibedakan atau diklasifikasikan. Ya, secara sederhana menjadi kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Nah, gitu ya. Nah, itu sudah termasuk dalam klasifikasi, walaupun sederhana. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita lihat berikutnya. Kita masuk ke klasifikasi pengertiannya seperti apa. Teman-teman, klasifikasi mahluk hidup adalah cara untuk memilah-memilah dan mengelompokkan mahluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh mahluk hidup tersebut. Biasanya akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan cirinya ya. Ya kali, masa dikelompokkan berbeda ciri, ya kan? Jadi, ya ini mungkin sama seperti kalian ya dengan teman-teman. Kalau kalian itu punya persamaan-persamaan, minat, dan mungkin hobi, biasanya kalian kan juga akan cenderung berkelompok ya. Ternyata para peneliti pun juga melakukan hal yang sama untuk lebih mempermudah mengenali mahluk hidup itu tersendiri. Gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, produk klasifikasi itu harus punya makna. Harus punya makna atau make sense. Jadi, harus ada dasarnya. Itu maksudnya, teman-teman. Kita mengelompokkan mahluk hidup itu dasarnya apa. Itu harus ada maknanya. Harus masuk akal atau make sense. Nah, supaya kita bisa lebih tahu lebih detail, teman-teman. Kita akan lihat. Nah, ini hanya gambaran. Bagaimana klasifikasi itu bisa dilakukan. Kalau kita ke pasar, pasti kita akan melihat berbagai macam bagian dari tanaman yang dijual di pasar tersebut. Ini ya, di pentakir ini ya. Kalau kita klasifikasikan, secara sederhana kita bisa mengelompokkannya seperti ini. Kira-kira yang tercetus di dalam pikiran teman-teman apa ya? Ya, mungkin ada yang berpikir. Pak, ini dibedakan. Ini ada kelompok-kelompok tanaman buah, Pak. Ya, betul. Contohnya ini ya, pesang. Di sini ada pir gitu ya. Di sini juga ada strawberry. Terus ada yang ngomong lagi, Pak, ini ada kelompok yang lain. Tanaman sayur, Pak. Ya, betul. Apalagi teman-teman bisa lihat, ada tanaman-tanaman hijau di sini. Ini kan biasanya teman-teman mengelompokkannya sebagai sayur. Dan lain sebagainya. Asalkan itu ada dasarnya, ya bisa saja kita melakukan klasifikasi semacam itu. Tetapi, klasifikasi tentu saja tidak adalah bentuk yang sederhana itu saja dong. Ada berbagai macam jenis klasifikasi. Maka yuk kita lihat apa saja ya, klasifikasi yang ada itu. Oke. Ini ya teman-teman ya. Ada tiga jenis sebenarnya. Ya, klasifikasi yang ada diterapkan gitu ya, di dalam hidup. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alami. Ya, klasifikasi sistem alami ini didasarkan pada ciri-ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi yang terdapat pada makhluk hidup-makhluk hidup. Ya, sebelum lebih jauh, mungkin panggit juga mau menegaskan saja istilah yang barusan kamu lihat ini ya, morfologi, anatomi, dan fisiologi. Morfologi itu artinya adalah ciri-ciri tubuh area luar. Ya, ciri-ciri tubuh luar pada makhluk hidup. Ya, contohnya apa ya, misalkan manusia deh, yang nampak dari luar apa ya. Contohnya, permukaan tubuhnya. Nah, itu kira-kira apa tuh, kalau kita manusia? Ya, kalau kita bandingkan dengan morfologi penutup tubuhnya ikan, misalkan, apakah sama? Ya, tentu beda ya, karena manusia penutup tubuhnya adalah kulit, sedangkan ikan adalah sisik. Nah, membandingkan hal semacam itu adalah salah satu contoh dari bentuk morfologi. Sedangkan anatomi, ini, ya, ini ya, anatomi ya, itu adalah ciri di dalam tubuh, organ-organ. Ya, maka biasanya untuk melihat ini, lebih detil, kita melakukan pembedahan. Ya, gitu teman-teman. Jadi, misalkan, sama saja kayak tadi ya, ikan dan manusia, anatominya kira-kira sama atau tidak ya? Misalkan sekedar alat pernafasannya saja? Nah, sama tidak ya? Nah, kalau kita bedah masing-masing itu, pasti kita bisa melihat. Dan kita sudah belajar ini dari SD sebenarnya. Ya, kalau ikan bernafas, alatnya adalah insang. Kita bisa buktikan dengan membedah ikan itu bahwa ada insang. Tapi kalau misalkan manusia, kalau dibedah, tentu saja tidak ada insang dong, adanya adalah paru-paru. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh dari anatomi. Sedangkan fisiologi adalah cara kerja tubuh, teman-teman. Ya, misalkan manusia dengan tumbuhan, pasti fisiologinya berbeda. Ya, tanaman bisa fotosintesis, kita manusia tidak bisa lho. Ya, jadi metabolisme, dasar-dasar cara kerja tubuh itu termasuk dalam hal fisiologi. Itu ya, teman-teman ya. Tetapi, ini baru satu klasifikasi. Lalu bagaimana dengan klasifikasi yang berikutnya? Maka, mari kita lihat. Yang kedua adalah klasifikasi modern, ya, atau filogenetik. Ini hampir mirip dengan klasifikasi sistem alami, yaitu masih membandingkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Cuman ada kekasannya nih, yaitu ditambah dengan melihat sejarah evolusinya, atau hubungan kegerabatan, liwayat, dan sejarah organisme. Jadi, kalau misalkan ini dilihat dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain, akan dinilai. Kira-kira punya kegerabatan dekat atau jauh ya. Nah, seperti itu. Itu bisa dilihat, teman-teman. Ada ilmunya. Lalu, berikutnya, klasifikasi yang sebenarnya ini paling, apa ya, mungkin mudah, atau sering kalian terapkan, walaupun kalian tidak menyadarinya. yaitu, klasifikasi buatan. Ini adalah klasifikasi makhluk hidup yang didasarkan ciri-ciri morfologi yang mudah dilihat. Atau tidak serta-merta morfologi kok. Bisa juga ciri lain yang praktis, sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, mungkin itu garis besarnya ya. Tidak cuma morfologi saja, tapi juga boleh ciri lain yang praktis, sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya, tadi sudah panggil jelaskan waktu di awal-awal foto tadi ya. Yaitu, misalkan ada tanaman obat. Maka, tanaman-tanaman yang secara praktis kamu tahu bahwa itu ada khasiatnya, biasanya kamu kelompokkan itu, klasifikasikan itu sebagai tanaman obat. Ya, jahe, kunir, ya kan, dan juga mungkin juga mangga di bagian daunnya. Itu ada, kamu biasanya mengelompokkannya sebagai tanaman obat. Atau tanaman buah, yaitu tanaman-tanaman yang biasanya menghasilkan buah yang kamu makan. Tanaman durian, kelengkeng, lalu juga jeruk, apel, dan lain-lain. Nah, itu kan praktis kan, kalian berpikir bagian buah yang bisa dimakan, tanamannya apa saja ya, lalu kamu bisa merumuskan anggotanya apa saja. Lalu juga tanaman sayur, tanaman-tanaman yang kamu, kalian tentukan bahwa itu merupakan penghasil sayur yang kamu makan. Itu ya. Nah, itu, pengelompokkan itu juga didasarkan sebagai klasifikasi buatan. Gitu, teman-teman. Jadi, ini adalah tiga jenis klasifikasi. Next, kita akan belajar berikutnya, yaitu tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pertama adalah untuk mendeskrisifikan ciri-ciri makhluk hidup. Supaya kita bisa lebih mudah mengenalinya, dan bisa membedakan satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Gitu ya. Dua, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang tadi sudah panggil sampaikan. Dasar paling utamanya justru ini. Kita tahu ciri-cirinya, kita bisa mengenalinya, lalu kita bisa kelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan cirinya. Ketiga, untuk mengetahui sorry, agak taipo, teman-teman. Maksudnya adalah hubungannya. Jadi, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain. Dan yang keempat, untuk mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Itu ya. Oke. Berikutnya, teman-teman, kita akan next melihat. Oke. Next ya. Nah, teman-teman, untuk bisa mengelompokkan makhluk hidup itu, maka nanti akan ada yang disebut sebagai taksonomi. Ya. Gitu. ada tiga tahapan secara berurutan untuk bisa melakukan taksonomi. Atau apa namanya, pengelompokan makhluk hidup itu tadi. Yang pertama, tahapannya adalah ini, identifikasi. Identifikasi ini yang dimaksud adalah pencirian organisme. Jadi, kalau misalkan kita berimajinasi ya, teman-teman, jadi orang yang melakukan taksonomi, maka biasanya teman-teman akan melakukan identifikasi ini. kalian menemukan makhluk hidup, lalu kamu coba akan lihat ciri-cirinya seperti apa. Jangan-jangan makhluk hidup ini sudah pernah ditemukan. Ya kan? Jadi, harus dipastikan dulu. Supaya tidak tumpang tindih dengan makhluk hidup lainnya. Setelah kamu bisa mengidentifikasi ciri-cirinya, lalu kamu akan melakukan klasifikasi. Nah, nanti ini akan kita bahas secara khusus. intinya adalah organisme yang kamu temukan berdasarkan ciri-cirinya tadi akan disusun di dalam taksa-taksa. Taksanya nanti ada urutannya, teman-teman. Tapi kita bahas di next slide ya, bukan di slide ini. Coba kamu tangkap dulu saja bahwa nanti akan ada urutan taksa. Gitu ya. Lalu, kalau kamu sudah bisa melakukan klasifikasi, kamu sudah urutkan taksanya, yang ketiga adalah kamu bisa memberikan nama ilmiahnya dengan istilah nomorkelatur. Ya. Penamaan atau nomorkelatur ini nanti ada dasarnya, yaitu binomial nomorkelatur. Jadi ada aturannya, teman-teman. Sudah dibakukan ke seluruh dunia kita memakai cara ini. Tia. Oke. Kita akan lihat lagi lebih dalam berikutnya. Nah, ini ya, teman-teman, ya. Taksonomi itu istilah lainnya adalah sistematika, yaitu kegiatan manusia melakukan klasifikasi atau pengelompokan dan memberikan nama pada kelompok-kelompok mahluk hidup itu. Ya. Sistematika itu sama saja dengan taksonomi, jadi hanya nama lain. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat asal bahasanya dari taksonomi, kenapa kok namanya taksonomi. Ya. Dan di sini Pangit hanya, Pangit tidak akan menegaskan dalam tentang bahasanya ya, dari asalnya dari mana, begitu. Tapi, Pangit mau lebih menekankan ke ini, arti dari taksonomi. Taksonomi, teman-teman, adalah cabang ilmu di dalam biologi yang bertugas untuk mengandakan identifikasi semua mahluk hidup. Baik yang sekarang masih ada, ataupun jangan-jangan yang dulu pernah ada. Ya. Jadi yang sudah punah ditemukan fosilnya, nah itu juga bisa kita lakukan taksonominya. Kita bisa lakukan klasifikasinya. Jadi, luas sekali teman-teman. Barang kalian yang berminat, silakan teman-teman, kalau kalian memang berminat nanti waktu kuliah belajar lebih dalam lagi ya, ambillah jurusan biologi yang mengarah ke taksonomi. Semoga ada ya, karena Pangit pasti juga akan bangga kalau kalian seperti itu. ya, tetapi memang tidak mudah untuk bisa makan taksonomi ini teman-teman. Ya, kita, tapi akan belajar dasarnya ya, bukan berarti kita terus tidak belajar. Kita bisa kok belajar yang penting dasarnya dulu. Ya, coba kalian emajinasikan kalau teman-teman sudah menemukan suatu mahluk hidup yang mungkin selama ini belum pernah ditemukan. Ya, lalu kamu sudah identifikasi jiri-jirinya. berikutnya yang tadi sudah kalian lihat bahwa kita akan melakukan klasifikasi di dalam taksa-taksa. Ya, maka dari itu mari kita belajar dulu. Ya, urutan taksa apa yang harus kamu susun dari yang paling general, paling umum sampai nanti yang paling spesifik. Karena itu harus ditulis semuanya, teman-teman. Ya, harus diurutkan. Ya, maka yuk kita belajar dasarnya yaitu urutan taksa. Ya, yang paling atas yang harus kamu tentukan saat kamu menungkan mahluk hidup, taksanya adalah ini. Namanya adalah kingdom alias kerajaan. Ya, kingdom alias kerajaan. Ada banyak sekali kingdom yang ditemukan. Ya, karena ini berkembang. Ada yang sistem dua kingdom, lalu berkembang menjadi empat kingdom, ada yang lima kingdom, dan lain sebagainya. Cuman, kita sepakati saja untuk bahan PSS ini, kita akan mengacu pada lima kingdom, ya. Sistem lima kingdom saja. Ya, sistem lima kingdom ini, ada yang tahu nggak apa saja kira-kira? Ya, yang pertama, yang paling primitif, ada monera. Ya, SMP dulu kita sudah pernah belajar nih. lalu yang berikutnya adalah Pro Pista lalu yang nextnya itu ada ketiga, ada kerajaan fungi, jamur-jamuran. Lalu yang keempat ada kerajaan pelantai. Dan yang kelima adalah kerajaan yang termasuk manusia ada di dalamnya, yaitu A Nimalia. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi kingdom kerajaan. Lima kingdom ini anggotanya sangat luas. Jadi, yang pertama harus kamu lihat paling umum adalah ini. Makhluk hidup itu termasuk dalam kingdom yang mana. Next, kalau kamu sudah menutukan kingdom supaya bisa lebih spesifik, maka kita akan menentukan yang berikutnya. Istilahnya adalah ini teman-teman. Film atau divisi. Di sini ada perbedaan istilah ya, jadi teman-teman harus bisa fokus di sini. Kalau misalkan yang kalian temukan itu mengarah ke kingdom Animalia, maka di bawahnya kingdom itu berarti kamu harus menentukan film. Gitu ya. Pangit ulangi lagi ya. Kalau kamu itu menemukan makhluk hidup yang mengarah ke kingdom Animalia alias hewan, maka di bawahnya kingdom taksa yang harus kamu tentukan namanya adalah film. Tapi, kalau yang kamu temukan itu adalah tumbuhan, yaitu kingdom plantai, maka di bawahnya kingdom taksa yang harus kamu tentukan namanya adalah divisi. Jadi, film atau divisi ini setara, sejajar teman-teman. Hanya beda penggunaannya saja di kingdomnya. Kingdom Animalia itu pakainya film, kingdom plantai itu pakainya divisi. gitu. Nah, film atau divisi, ya, jadi film pada hewan atau divisi di tumbuhan, itu masih belum spesifik. Maka, kita akan cari lagi paksa di bawahnya yang harus kita tentukan untuk lebih mengarah ke dalam spesies itu. Gitu ya. Nah, yang berikutnya di bawahnya film atau divisi adalah kelas. Ya, jadi setiap film atau setiap divisi itu punya berbagai macam kelas. Tetapi, ini juga belum spesifik karena kelas di dalam setiap film dan divisi itu ada banyak banget. Maka, di dalam setiap kelas-kelas itu masih dibagi lagi menjadi taksa yang lebih kecil yang namanya adalah Ordo. Nah, ini ya teman-teman ya, Ordo. Nah, ini juga ternyata belum spesifik teman-teman. Ya, setiap Ordo itu masih bisa dibedakan menjadi berbagai macam taksa di bawahnya yang kelompok lebih kecil yang kita sebut sebagai Familia. Gitu ya. Nah, Familia pun juga masih belum spesifik. Masih ada lagi dibagi menjadi beberapa kelompok-kelompok taksa-taksa yang lebih kecil. Ya, dan di bawahnya Familia itu adalah Genusa. Kelihatannya ini kalian sudah mulai apa ya? Kalian sudah mulai familiar gitu ya. dengan istilah Genus karena Pangit sempat singgung waktu dipelajaran. Nah, di sini sudah dekat nih dengan penamaan nama ilmiahnya. Kenapa? Karena di dalam Genus itu lebih sempit lagi ya, kita bisa menentukan yang paling akhir untuk nanti menjadi nama ilmiahnya. Ya, yaitu Spesies. Nah, biasanya kalau sudah sampai kamu menemukan taksa ini sampai ke tingkat Spesies, maka teman-teman sudah bisa memberi nama ilmiah pada suatu makhluk hidup. Yaitu apa teman-teman? Nama ilmiahnya adalah gabungan dari Genus dan Spesies. Nah, contohnya apa? Yowes, yang dekat aja ya, yang kamu makan sehari-hari, Yowes. Ya, contohnya adalah Padi. Padi. Padi itu contohnya adalah Oriza Sativa. Nah, gini ya, maka sebenarnya kata yang pertama ini yang pernah kita pelajari itu mengacu pada Genus Genus Oriza. Ya, tapi Genus Oriza ini ada banyak banget anggotanya, teman-teman. Cuman, kalau kita ngomong Padi, penunjuk spesiesnya itu adalah Sativa. Ini adalah penunjuk spesiesnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, sudah, teman-teman sudah berhasil memberikan nama suatu makhluk hidup. Gitu ya. Oke. Nah, next, kita akan belajar tentang, ini contoh saja, ya, contoh klasifikasi tumbuhan dan klasifikasi hewan. Kalau di tumbuhan, ya, kadang kingdom bisa disebut sebagai regnum, tapi sebenarnya kamu sebut sebagai kingdom saja, nggak masalah. Hanya menegaskan saja. Terus tadi di klasifikasi hewan, ini tadi sudah ya, film itu khas pada hewan, kalau divisio atau divisi itu khas pada tumbuhan. Ya, terus kalau kita lihat di bawahnya, kelas, urdu, family, genus, sampai spesies, itu sama, baik hewan maupun tumbuhan. Jadi, tidak ada masalah, ini tadi kita sudah bahas. Hanya menegaskan saja, teman-teman. next. Oh, ini adalah contoh dari taksonomi macan tutul atau pantera pardus. Itu ya. Nah, kalau kamu tahu ini gambarnya sudah ada, ya, sudah bentuknya seperti ini, pasti kingdomnya ada animal ya. Ini hanya salah satu contoh. Lalu, di sini ditentukan, oh, berarti dia itu, kalau hewan, berarti ya film yang dipakai di bawahnya kingdom. ya, dan film itu setelah ditentukan ternyata macan tutul filmnya adalah kordata. Nah, contohnya seperti ini. Film kordata ada banyak banget kelasnya. Ya, ternyata setelah kita lihat ciri-cirinya macan tutul itu bisa diturunkan lagi menjadi kelas yaitu mamalia. Ya, nah, kelas mamalia ini ada punya banyak ordo. Ya, ini istilah Inggrisnya adalah order. Ordo Ordo ada banyak sekali teman-teman dan ternyata setelah dilihat ciri-cirinya ternyata Ordo yang merupakan anggota yang pas merupakan karnifora. Ya, gitu. Nah, di Ordo karnifora itu ada banyak family dan family yang pas untuk hewan macan tutul ini adalah Velidae. Ya, nah, family Velidae ini punya berbagai macam genus tetapi yang pas untuk macan tutul ini genusnya setelah dilihat ciri-cirinya adalah genus Pantera. Ya, Pantera ada banyak sekali maka ditentukan supaya lebih spesifik adalah spesiesnya apa. Ya, genus Pantera dengan spesies apa. Ditemukanlah spesiesnya adalah ini Pantera Pardus. Maka namanya nama ilmiahnya adalah Pantera Pardus. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Baik. Nah, teman-teman hanya mengingatkan saja Pangit mau menegaskan tentang bagaimana ya cara penulisan nama ilmiah maluk-mahluk hidup ini. Ya, nah ini dia. Ya, penamaan nama ilmiah maluk hidup. Tadi sudah Pangit singgung sebenarnya ya bahwa biasanya seperti ini teman-teman tulisannya. Bisa kamu lihat yang A bisa kamu lihat juga yang B gitu ya. Nah, oh, supaya tidak ambigu, sorry, Pak Angi hapus saja. Nah, gini saja ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini ada yang A dan juga ada yang B. Ya, gini. Kata pertama itu sebenarnya adalah genus. Kata yang kedua itu adalah penunjuk spesies. Ya. Bisa juga sih sebenarnya ada bukan kata ya. Jadi kayak ada bagian setelah kata kedua yaitu nama penemu. Itu dipakai inisialnya saja. L. Misalkan kayak gitu. Ini L ini mengacu pada lineus Bapak Karulus. Lineus. Tapi pada umumnya hanya dua kata saja. Nah, sebenarnya Pangit pernah singgung dulu aturan penulisan nama ilmiah. Cuman Pangit ingetin saja ya. Karena ini juga menjadi bahan PSI sekalian. Nah, ini teman-teman. Penamaan ilmiah maluk hidup. Aturannya adalah kita sebut sebagai Binomial Nomenklatur. Aturan Binomial Nomenklatur di seluruh dunia harus mengikuti hal-hal berikut ini. Satu, ya, setiap nama ilmiah pada maluk hidup hanya terdiri dari dua kata. Contohnya ini, Durio Sibetinus. Itu nama ilmiah dari Durian. Aturan kedua, kata pertama adalah nama Marga atau Genus. Sedangkan kata kedua adalah penulis spesies. Ya, ini adalah aturan kedua. Aturan ketiga, teman-teman. Huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar. Ini maksudnya adalah huruf kapital ya. Gitu, huruf kapital. Dan juga huruf pertama pada kata kedua ditulis huruf kecil. Kalau mau lebih simpelnya lagi adalah satu-satunya huruf yang kapital pada penamaan ilmiah hanya huruf pertama pada kata pertama. Untuk lainnya itu dengan huruf kecil. Gitu saja ya, teman-teman ya. Biar lebih mudah. Tapi, tidak hanya ini nih aturannya. Kita lihat aturan lainnya. Nah, ada yang keempat. Nama ilmiah dua kata tadi itu harus dituliskan milih nih. Yaitu antara di cita miring atau di garis bawahi. Jadi, tidak digabung ya teman-teman ya. Milih salah satu. Biasanya kalau tulisan ketikan di komputer seperti itu lazimnya itu yang di cita miring. Berarti yang di italik gitu ya kalau kalian nulis di word. Sedangkan kalau kalian nulis di buku biasanya itu dilakukan penggaris bawah. Ya, jadi biasanya seperti itu teman-teman. Next, aturan kelima yaitu jika nama hewan atau tumbuhan lebih dari dua kata ya. Maka kata kedua dan seterusnya disatukan dengan tanda penggandeng atau tanda hubung strip. Ya, jadi kalau kalian nulis kupu-kupu itu kan ada stripnya ya. Jadi seperti itu. Contohnya bisa kamu lihat di sini. Contohnya adalah hibusgus rosa sinensis. Ini ada tiga kata. Tapi kata kedua yaitu rosa dan kata ketiga yaitu sinensis disambungkan sama ini tanda hubungi. Ya, dan ini dianggap sebagai satu kata. Next, yaitu aturan terakhir yaitu kenal. Pada tumbuhan itu tidak boleh ada kata yang merupakan autonim. Yaitu nama yang terdiri dari dua kata yang persis sama atau hampir sama. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini ibaratnya itu kayak nama genus dan penunjuk spesiesnya itu sama. Itu tidak boleh kalau di tumbuhan. Bolehnya hanya di hewan. Contohnya apa? Kamu bisa lihat di yang ini. Contohnya adalah linaria. Nah, ini kalau hewan boleh. Tapi kalau tumbuhan tidak boleh. Ya, seperti itu teman-teman. Terus hewan lainnya apa ya yang autonim? Nah, contohnya adalah ini. Lele dumbu. Lele dumbu itu Pangasius, Pangasius. Jadi nama genusnya Pangasius. Nama penunjuk spesiesnya juga Pangasius. Nah, itu kalau dewan boleh. Nah, ini teman-teman tentang klasifikasi dan aturan-aturannya. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu klasifikasi, jenis-jenis klasifikasi. Kita belajar juga tentang apa namanya takson. Ya, takson. Taksa-taksa. Ya, taksonomi. Seperti apa urutannya dan juga sampai prinsip dalam penelmaan ilmiah. Maka sampai sini dulu saja untuk video kali ini. Semoga membantu teman-teman untuk belajar ya. Sukses selalu untuk PSIS-nya. Panggil doakan yang terbaik sesuai dengan usaha kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Daaah! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.